Halo guys ya peranakan nama gua Akdan dari channel Irshadil ID ya pada video kali ini gua dikasih kesempatan oleh Bang Irwin Pratama buat mempromosikan channel gua disini gua sebagai content creator Viva terbaru dan tentunya Viva 19 ya dan disini channel gua sudah berjalan sih juga berjalan dengan karir mod yaitu karena Valencia dan baru saja dimulai dan baru berjalan 2 episode dan kalian bisa lihat sendiri di playlist ini dan mungkin abis ini gua akan memberikan tupliknya sedikit ya buat kalian dan jangan lupa buat like comment dan subscribe buat channel gua dan bagi kalian yang tertarik mengikuti serius Valencia Karimod gua klik subscribe buat channel gua dan tunggu juga video gua terbaru dari Valencia Karimod dan sekarang gua kasih kecepatannya ya Oke guys itu dia tadi sedikit cuplikan dari channelnya Ahdan ya yang namanya adalah Irshadil ID gua mau kasih tau sedikit kalau Irshadil ID ini adalah salah satu content creator juga baru di Indonesia khususnya di Viva 19 Karimod jadi kalau kalian yang emang passionate banget di seris Karimod khususnya itu bisa banget cek channelnya Irshadil ID juga ya karena dia saat ini lagi ada Karimodnya Valencia yang lagi berjalan kalau nggak salah lagi tiga episode sekarang masih baru banget jadi kalian kalau misalnya mau ngikutin nggak terlambat lah bisa langsung tonton dari episode pertama ya videonya dia dan tapi setelah gua lihat-lihat lagi ternyata dia itu juga udah pernah bikin Karimodnya Arsenal guys jadi buat kalian kalau ada The Gunners nih di sini bisa ikutin juga Karimodnya dia di Viva 19 Karimod Arsenal dia juga bikin kemudian dia juga bikin Karimod Barcelona ya nah ini jujur agak sedikit unik nih karena waktu itu gua inget banget di video gua yang pada saat gua melakukan voting ke kalian kira-kira apa klub yang harus gua mainkan setelah United pada saat itu ya itu banyak banget diantara kalian juga yang rekomendasiin Barcelona ya dan alasan kalian kebanyakan itu karena konten creator Viva di Indonesia tuh belum ada yang mainin Karimodnya Barcelona tapi ternyata setelah kita cek dan kalian bisa saksikan sama-sama ini ada ya Irshadil ID ini mainin Karimodnya Barcelona cuma sayangnya dia cuma sampai episode ketujuh dan gua juga udah nonton videonya katanya ada file yang rusak atau error gitu ya makanya nggak bisa dilanjutin ya kalian bisa cek aja videonya kenapa Karimod Barcelona ini nggak dilanjutin sama dia bahkan Karimod Arsenal nya juga sama dan dia juga pernah bikin video klarifikasinya gitu deh kalau nggak salah nih ya gua cek bentar nah ini selamat tinggal Karimod Arsenal di situ gua udah tonton videonya selama 7 menitan ya kalau nggak salah dan katanya sih emang ada file-nya error atau kasetnya yang error ya Viva 19 yang error nah itu kalian bisa cek aja di videonya kenapa dia nggak lanjutin series Barcelona dan juga Arsenal padahal gua yakin kalau misalnya dia mau lanjutin seriesnya Barcelona dan Arsenal pasti peminatnya bakal banyak banget tuh tapi ya balik lagi dia saat ini udah terlanjur jalanin Karimod nya Valencia dan buat kalian yang penasaran juga gimana nih Valencia kalau ditanganin sama si Ahdan bisa langsung tontonin video videonya dia ya dan jangan lupa untuk subscribe juga guys karena dengan kalian mengklik tombol subscribe kalian otomatis mendukung konten creator Viva yang ada di Indonesia ya jadi semoga nanti ke depannya semakin banyak lagi dan kita bisa ngebentuk untuk suatu komunitas yang kuat khususnya di Viva 19 atau Viva 20 nantinya kalau misal udah keluar dan ya kita juga bisa bersaing lah dengan game-game mobile atau game-game sejenis lainnya jadi itu ya sedikit informasi dari gua terkait channelnya Irsyadil ID buat kalian yang tertarik langsung subscribe dan ikutin aja semua video-videonya dia dan nanti link channelnya bakal gua cantumin di description box di bawah oke guys itu dia sedikit dari gua dan kita bakal langsung lanjut aja ke episode 32 karin mod atletico madrid let's go oke halo guys balik lagi di rw channel di video kali ini kita akan kembali memainkan serial Viva 19 atletico madrid karin mod ini adalah episode yang ke 32 ya kalau nggak salah ya dan di video kali ini bisa dibilang adalah video yang cukup krusial tapi juga spesial kenapa gua belum begitu krusialnya adalah disini kita akan menghadapi dua pertandingan yang dimana kedua pertandingan ini adalah yang bisa menentukan nasib kita di akhir musim ini ya karena ini kan kita udah tinggal dua pertandingan lagi nih dan dua-duanya adalah pertandingan yang krusial karena yang pertama itu kita akan menghadapi Levante di La Liga yang dimana pada saat ini status kita masih belum juara nih walaupun kita saat ini lagi unggul ya poinnya atas Barcelona tapi kita masih belum juara kecuali kita bisa mengalahkan Levante nih di pertandingan terakhir baru kita resmi jadi juara La Liga tapi kalau misal kita kalah lawan Levante terus Barcelona misalnya menang nih Barcelona kan saat ini lagi di peringkat dua ya misalnya kita kalah Barcelona menang Barcelona lah yang akan memenangkan La Liga jadi ini bener-bener krusial jatuhnya ya makanya tadi gua bilang kenapa ini krusial itu salah satunya dan yang kedua adalah ini adalah laga yang spesial kenapa ini adalah laga yang spesial karena ini adalah atau episode ini kenapa spesial karena di episode ini kita akan menghadapi pertandingan melawan Barcelona guys ini adalah pertandingan ketiga kita melawan Barcelona setelah sebelumnya itu kita belum pernah menang sama sekali tuh jadi ini bisa dibilang spesial karena kita punya kesempatan untuk melakukan balas dendam terhadap Barcelona ya yang dimana sebelumnya dua pertandingan di La Liga kita sama sekali nggak pernah menang lawan Barca sekali kalah sekali imbang ya pada saat itu ya gua lupa skornya berapa buat kalian yang masih ingat bisa coba untuk tulis di kolom komen di bawah dan ini juga bisa jadi hal yang yang spesial karena kita bermain di final final Liga Champions dan dua-duanya ini yang bertemu adalah tim asal Spanyol ya yang pastinya ya ini spesial banget lah karena kan terakhir kali itu kedua tim Spanyol bertemu itu pada saat Atletico Madrid lawan Real Madrid ya tahun 2016 ya kalau nggak salah ya dan ya pastinya dimenangin sama Real Madrid pada saat itu tapi setelah itu udah nggak pernah lagi jadi apa kedua tim asal Spanyol ketemu di final itu udah nggak ada lagi ya ibaratnya ya dan kali ini di tahun 2019 2019 2020 atau 2018 2019 ya sorry ya ini musim 2018 2019 akhirnya terulang dua tim dari asal Spanyol bertemu di Liga Champions yaitu tim dengan peringkat pertama dan peringkat kedua ya ini bener-bener luar biasa banget dan sangat spesial untuk publik Spanyol pastinya itu ya kenapa tadi gua mengatakan pertandingan di episode ini tuh krusial dan juga spesial dan ya seperti yang tadi dulu gua bilang di La Liga saat ini kita cuma beda dua poin atas Barca saat ini kita memang ada di peringkat pertama buat kalian yang belum tahu ini pertama kalinya kita ini ya berada di peringkat pertama secara mutlak karena sebelumnya itu selalu Barcelona guys yang menduduki peringkat pertama dan kita selalu berada di bayang-bayang mereka dan hingga pada Hornada ke-37 akhirnya mereka imbang terus kita menang atas Sevilla dengan skor telak 3-0 itulah yang membawa kita saat ini berhasil menyalip posisinya Barca dan saat ini kita yang ada di peringkat pertama ya kelas main sementara La Liga jadi ya itu dia mungkin sedikit apa ya rangkuman terhadap semua yang udah kita lalui di musim ini dan ini adalah saatnya ini adalah final buat kita baik itu di La Liga ataupun di Liga Champions di La Liga pun bisa dibilangin juga final ini ya karena ini pertandingan bener-bener terakhir banget yang menentukan siapa juaranya jadi gila sih menurut gua ini La Liga musim ini khususnya di current mode gua ini gila banget sih biasanya kan kalau misalnya pemenang atau ya yang bisa udah dipastikan juara lah gitu ya itu match day ke 30 31 32 itu juga paling udah udah kelihatan siapa yang juaranya tapi ini sampai match day ke 37 sang juaranya juga masih belum kelihatan kira-kira siapa karena endingnya ya bakal terjadi dramatis kayak gini ternyata antara Atletico Madrid versus Barcelona sekali lagi oke mungkin kita bakal langsung mainin aja ya dua pertandingan ini dan by the way gua maininnya live kalau kalian bisa denger ini stick yang gua jalanin ya ini misalnya gua gerakin ke kiri gua gerakin ke kanan ini bener-bener live recording gua main dan ya no drama sama sekali gue bakal coba untuk bermain semaksimal mungkin supaya kita bisa menjuarai dua kompetisi ini karena ini balik lagi dua kompetisi ini tuh adalah harga mati untuk Atletico Madrid walaupun target utama kita di musim ini sebenarnya cuma La Liga sih karena target Liga Champions kita itu udah terpenuhi loh nih ya kalau kalian lihat ya kita itu kan di Liga Champions itu harusnya nah ini kita udah sampai di final dan itu udah cukup menurut board karena cuma sampai reach the final kan jadi ibaratnya nggak usah menangin Liga Champions pun juga nggak apa-apa tapi gua kan maunya kita menang kan gua pengen Atletico Madrid ini memecahkan rekord yang dimana gelar Liga Champions ini belum pernah didapetin sama Atletico Madrid sepanjang Atletico Madrid itu terbentuk jadi makanya mungkin it's time gitu loh inilah waktunya supaya kita bisa mengangkat si trofi kuping besar ya Liga Champions pastinya dan untuk sisanya kita cuma gagal di Copa de España ini di La Liga Santander tinggal sedikit lagi kita harus win the league title ini wajib ya hukumnya ya kalau di domestic success dan sisanya kita udah perfect banget sih tinggal itu doang satu ya oke mungkin untuk demi mengejar pencapaian board yang dimana kita harus memenangkan La Liga berarti gua harus menang nih lawan Villarreal tapi sebelum itu disini gua bakal coba latih pemain-main kita dulu bentar ya sebelum kita mulai pertandingannya sebelum kita mulai pertandingannya gua latih siapa ya moleho deh moleho satu terus ada Kai Havertz boleh lalu Nahin Perez pemain di Utah Akademi kita kemudian Trent Alexander Arnold mungkin yang overall ratingnya baru naik ke 84 ya dia ya dan terakhir Reguilen deh karena Reguilen ini termasuk yang cukup lambat ya pergerakan ininya ratingnya oke kita coba simulate dan lumayan Nahin Perez sih yang apa namanya signifikan dia langsung naik overall ratingnya ke 74 dan Kai Havertz nyaris sedikit lagi menyentuh overall rating 85 ya oke guys itu dia mungkin kita bakal langsung mulai aja ya tanpa berlama-lama lagi disini gua bakal langsung coba untuk skip kalender ini Barcelona pastinya nggak bermain kan karena setau gua match day atau Hornada ke 38 itu bakal dimainkan secara bareng-bareng bahkan di seluruh liga di Eropa ya itu kick off nya bareng ibaratnya jadi semua tim ini nggak ada yang tau hasil dari tim yang lainnya apakah tim lainnya itu menang atau kalah karena kan pasti bakal banyak terjadi drama-drama kayak gini kan yang dimana pertandingan terakhirlah yang menentukan siapa juaranya jadi makanya kick off nya diadain secara bersama-sama atau serentak jatohnya oke ya kita nggak usah pake lama lagi bakal langsung mulai aja dari tadi gua juga udah kebanyakan ngomong dan kebanyakan cerita juga semoga kalian nggak nge-skip videonya oke ini dia line up yang akan gua turunkan kita akan bermain di Estadio Ciutat de Valencia gua nggak tau tuh nyebutnya Ciutat atau apa ya karena kan bahasa Spanyol ya jadi gua belum gitu ngerti banget tapi ya itulah kalian bisa lihat kemudian untuk wasitnya adalah Alvaro Arias Romero itu ya ada di atas ya kalian bisa lihat lengkap kita akan bermain pada tanggal 18 Mei 2019 kick off jam 6.30 malam atau sore ya waktu Spanyol oke kita langsung aja lah mulai tanpa berlama-lama lagi aduh gila sih kita udah sampai di tahap terakhir kayak gini tuh sebenernya gua lega ya karena semenjak kita gagal meraih trofi Copa de Spanya kayak langkah kita tuh susah banget gitu loh buat ngejar Barcelona di La Liga khususnya tapi dengan kesabaran yang kita punya dengan konsistensi latihan di pada saat sebelum pertandingan dan lain-lain itu membuat kita jadi semakin kuat dan akhirnya di detik-detik terakhir kita berhasil menyusul Barcelona di puncak lasemen itu bikin gua merinding sekaligus bangga sih sama squad gua sendiri ya ibaratnya ya dan ini pastinya Barcelona bakal main dengan wajib menang harusnya karena mereka juga pengen mengincar gelar La Liga jadi yah mau gak mau kita juga harus on fire sih di pertandingan ini misalnya nih yah misalnya gua ambil contoh kalo kita imbang lawan Levante berarti kan ya misalnya kita imbang Barcelona menang deh berarti nanti poin akhirnya bakal sama lagi tuh karena kalo kita imbang kita itu kan dapet 1 poin sementara Barcelona menang itu dapet 3 poin jadi langsung imbang lagi poinnya nanti di ending dan pastinya yang jadi juara La Liga kalo misalnya poin akhirnya itu imbang antara Atletico Madrid dan Barcelona yang jadi juaranya adalah Barcelona karena Barcelona ini punya statistik menang head to head yah atas kita yah kita belum pernah ngalahin mereka sejauh ini di La Liga jadi makanya wajib banget hukumnya untuk kita menang di pertandingan ini jadi gak boleh imbang gak boleh kalah yah apalagi itu gak boleh banget karena Barcelona pastinya bakal melakukan apapun untuk bisa menang nih di jornada ke 38 sekali lagi oke ini dia guys pertandingannya dan ini kayaknya bakal gua tayangin full match lah yah ini bakal jadi episode terakhir di season 1 juga jadi ya gapapalah kalo durasi videonya agak lama sedikit oke ini dia pertandingan babak pertama antara Levante versus Atletico Madrid di jornada terakhir atau jornada ke 38 La Liga Santander Bamos Atletico Madrid Jason berikan ke Didavi oke dapet woi awas wah bahaya oke untung bisa di save oleh Yano Block guys luar biasa tadi penyelamatannya wah ini Levante lagi kesambar apa nih mereka langsung nyerang gitu loh oke oke kita harus lebih fokus lagi yah wow udah jelas itu mau kemana tadi mau umpan atau shooting atau apa tadi yah oke safik regulan waduh oke oke bahaya itu dapet safik oke sabar dulu good Sergei Reguilen come on berikan ke Thomas Lemar Lemar berikan ke Costa come on Costa oke good Anton Griezmann ayo berhasil dipotong tadi bolanya oke lamparan ke dalam buat kita yah oke Kai Havertz ayo dong kurang kuat tadi nampaknya Kai Havertz yah itu raspe oke dapet lagi pemain-pemain kita Anton Griezmann berikan ke Thomas Lemar ayo good Costa hmm ini jujur jarak gua ke TV agak kedeketan sih kayaknya nih jadi gua gak bisa ngeliat jauh gitu yah pemain-main gua waduh bahaya cuy untung bisa di tackle tadi ini bentar deh mungkin gua bakal majuin mic gua sebentar nah supaya gua bisa agak lebih jauh sedikit dari TV dari monitor komputer maksudnya oke oke dapet good Ruben Vesel Robert Jason oke dapet Jimenez good ada Koke sekarang berikan ke Thomas Lemar berikan ke Diego Costa oke lanjut itu dapet please ya ampun itu raspe yah berhasil memotong bola operan dari Costa tadi oke dapet Griezmann nice Gelson Martins come on ya ampun Diego Costa nya oke dapet lagi Kai Havert berikan ke Koke Heguilen Lemar Costa ayo dong sabar Morales itu raspe oke waduh waduh pelanggaran dimana tuh waduh waduh situ oh iya dan ini sekali lagi gua mainnya live yah jadi konsentrasi gua harus terpecah sekali lagi baik itu dalam mengomentari dan juga bermain jadi sorry banget kalo misalnya gua ada miss kayak tadi baru tadi gua bilang yang ada kesalahan kesalahan gitu kan tapi ternyata udah langsung dilakuin tadi ya pokoknya kalo ada kesalahan kesalahan kayak gitu mohon dimaklumi guys karena disini gua mainnya live paling nanti di kolom komen bakal ada yang bilang sih ah alesan aja lu bang oke Thomas Lemar good berikan ke Koke ayo Koke coba untuk shooting waduh huh itu shootingnya bagus sih agak mendatar gitu ya dan Oyer tadi keepernya cukup kesulitan menjangkau karena bolanya mendatar tapi sayangnya agak menyamping tadi guys Ruben Vesco berikan ke siapa tuh namanya tuh Rafael ada di Davi Jason oke dibiarin tadi bolanya masih Jason crossing dia oke dapet Jimenez good Koke ya ampun kelepas dong Rafael oke dapet Reguilon good Kai Havertz nice ayo berikan ke Griezmann oke good Costa balik ke Griezmann itu nice come on Anton Griezmann yes dapet bola shooting oh my god waduh oke corner kick ya buat kita oke ambil bola dapet Costa aduh gak corner kick lagi tadi oke oke Robert berikan ke di Davi ada Rafael woi bahaya itu Arias tutup please Luna masih Luna menggocek-gocek wow berhasil diblok untungnya oleh Jimenez ini tadi attemptsnya Koke ya kembali diulang entah kenapa peluang ini diulang karena emang tipis banget sih sepakannya Koke tadi oke awas bahaya itu Anton Griezmann come on waduh gila oke yah pelanggaran di Davi coba langsung berikan ke Luna woi dapet oblak untungnya coba untuk serangan dari belakang Reguilen over ke Koke sorry banget guys ini gua mainnya lagi gak fokus banget nih kayaknya kenapa ya oke dapet kan oke semoga di babak kedua kita bisa tampil lebih bagus deh disini gua tadi sorry banget agak gak fokus Rafael oke halftime ya skor masih kosong-kosong dan apakah kita bisa melihat Barcelona saat ini oke bisa ya mana Barcelona Barcelona juga imbang posisinya sama Eibar ya satu sama oke masih aman sih sebenernya kalau misalnya Barcelona masih imbang mah minimal kitanya aja dulu nih gimana caranya buat cetak gol ayo waduh oke dapet Kai Havertz berikan ke Griezmann oke dilewatin Griezmann masih kasih kemana tadi Griezmann oke Morales berikan ke Luna waduh Luna lagi disana oke berhasil didapetin sama Gelson Martins dan corner kick ya diambil langsung oleh Adi Davi ambil oblak good coba serangan dari belakang langsung ayo ya ampun oke dapet lemar Koke sekarang berikan ke Costa Costa berikan ke Griezmann ayo boys come on Santiago Arias kosong itu Gelson Martins oke kesana good ada antong Griezmann shooting masuk yes akhirnya oke jujur gua akuin ini pertandingan yang bisa dibilang buruk sih buat gua khususnya karena ya karena tadi gua bilang ini jarak gua sama monitor agak cukup dekat sekarang sih udah agak mendingan ya tapi ya mungkin di kolom komen lagi-lagi nanti ada yang bilang alesan aja lu bang tapi yaudahlah ini yang penting kita lagi unggul posisinya lagi 1-0 di kolom dan ini kita tahan aja juga aman sih harusnya kita bisa juara La Liga ya harusnya tapi ya kita gak akan tahu apa yang terjadi nanti apakah Villarreal bakal eh Levante maksud gua apakah Levante bakal mengamuk atau gimana gua juga gak ngerti kita lihat aja semoga sih enggak lah ya semoga kita bisa meredam Levante harusnya sih bisa sih dengan materi squad yang kita punya saat ini oke Costa berikan ke Griezmann ada Santiago Arias oper ke Gelson Martins come on berikan ke Griezmann lagi oke oper ke Koke Thomas Lemar dapet ayo sabar dulu good Costa berikan ke Kai Havertz aduh kalah body itu raspek dapet Koke good job itu tapi keluar sayang bolanya oke kartu kuning ya diberikan oleh Wasit untuk under itu raspe oke Luna digantikan dan ini gua gak ngerti ya itu raspe kena kartu kuning tapi yang diganti malah Luna waduh lagi-lagi saloper penyakit di Viva nih oke slow aja lah ya mainnya ya ini kita lagi unggul juga oke good Griezmann sama-sama gak jelas tadi baik pemain kita atau pemainnya Levante dapet Koke please ayo oke dibuang tadi bolanya ada gerakan panik tadi ditunjukkan oleh Levante ya Kai Havertz coba untuk shooting aduh terlalu pelan sayang dia kidal sih ya harusnya ya oke dapet Griezmann coba berikan ke Gelson Martins balik ke Griezmann ayo Koke balik ke Griezmann lagi sabar dulu penuh banget itu tengahnya Opersano dulu Sergey Reguilen berikan ke Thomas Lemar oke masih penuh tengahnya guys Koke Kai Havertz Griezmann balik ke Kai Havertz Kai Havertz shooting ada waduh siapa tuh tadi ya Kosta ya gila penuh banget tadi pemain Levante di belakang semua coy pake strategi defensif mereka oke dapet lagi tuh kalian lihat ya bener-bener pemain mereka tuh di belakang semua asli oke dapet Koke sabar dulu Reguilen aduh gila penuh banget coy bingung gua jadinya oke yah oke uh langsung counter attack dong mereka ambil ayo salvik woi Borhamayorak coba untuk crossing dia oke dapet good Kai Havertz berikan ke Griezmann ayo ayo lari nice Sergio Reguilen ini by the way gua belum ganti pemain ya Koke ayo Koke shooting ya ampun oke gua ganti pemain dulu bentar aman sih ini jujur aman sih karena Levante gak sejago itu ya gak sejago tim-tim La Liga kayak Real Madrid, Barca, dan temen-temennya ini masih aman banget gua masih bisa kontrol walaupun tadi gua mainnya jelek banget jujur oke disini gua coba ganti pemain dulu ya Koke gua istirahatin kayaknya nih Morata main deh aduh gua jujur panik ininya sih pada saat lawan Barcelona nanti ya karena ini sekarang kita mainnya jelek banget loh gimana gimana lawan Barcelona nanti oke kita berdoa aja ya dan berusaha pastinya dan semoga fokus gua di pertanian ini bisa kembali aduh oke dapet ayo teman-teman 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 ke Reguilan Sergio Reguilan kosong itu tengah syuting kena tiang dong aduh yang gak apa-apa sih kena tiang cuma kan lumayan tadi ya bisa 2-0 kita unggul jadinya oke dapet lagi tuh oke fokus boy boy waduh hampir wih gila bagus banget sih itu triknya sumpah loh itu bagus banget tadi oke dapet oke lah udah tinggal 3 menit lagi ya additional time dan harusnya kita juara La Liga guys bentar bentar aduh lagi keserang lagi wah bahaya bahaya sumpah sumpah buang boy oke oke good buang please good itu dia Atletico Madrid berhasil menjuarai kompetisi La Liga musim 2018 2019 perjuangan kita berakhir dengan manis ya setelah kita selama ini berada di bawah bayang-bayang Barcelona akhirnya gelar La Liga bisa kita dapetin guys gila sih gila sih ini dramatis banget sih pasti kayaknya ya gua gak tau hasilnya Barcelona gimana apakah mereka menang atau kalah atau imbang tapi ini dia kita langsung angkat piala dan yang angkat Jimenez ya karena tadi Koke gua ganti apa namanya pada saat di babak kedua jadi ya mau gak mau Jimenez yang angkat trofinya karena ban kaptennya tadi dikasih ke Jimenez soalnya oke tapi gak apa-apa siapapun itu semuanya berhak sih untuk ngangkat piala ini dan ini dia guys juara La Liga Santander 2018 2019 Atletico Madrid Vamos Atleti Opa Atleti luar biasa ini adalah gelar pertama yang bisa gua dapetin juga ya untuk Atletico Madrid dan kita langsung membawa pulang La Liga loh gelar La Liga luar biasa setelah terakhir kali Atletico itu juara La Liga tahun tahun berapa ya 2014 ya kalau gak salah ya ke 2015 gitu gua lupa akhirnya kita berhasil lagi nih guys di tahun ini 5 tahun setelah itu ya setelah terakhir kali juara oke itu dia luar biasa dan ini bukan waktunya untuk seneng-seneng karena saat ini kita akan menghadapi pertandingan lawan Barcelona abis ini dan gua tau sisi positifnya adalah pemain-main kita saat ini lagi ini ya lagi merayakan kemenangan dan mereka pastinya masih mau mendapatkan satu gelar lagi minimal yaitu gelar Liga Champions sekarang mereka punya semangat nih karena abis menangin gelar kan ibaratnya kan dan ini gak usah gua tayangin lah ya karena tadi kita mainnya juga gak begitu bagus-bagus banget cuma satu gol tadi dicetak oleh Anton Griezmann berhasil lolos dia masuk ke kotak penalti di capping dan langsung syuting tadi finish shot sangat akurat dan top score-nya kira-kira siapa ya terakhir kali gua liat sih Luis Suarez ya kita itu Griezmann masih ada di peringkat ke 3 kalau gak salah kemarin oke mungkin nanti kita cek ya untuk pertandingan lainnya belum ada disini ball position tadi kita 53% loh luar biasa dan Barcelona menang guys untung aja Barcelona berhasil menang ya 2-1 oke bentar deh ini gua skip dulu kalendernya bentar oke gua stop gua mau liat ini dulu La Liga oke oke kita cuma beda 2 poin atas Barcelona di ending kita berhasil menyalip mereka dan kita berhasil menjadi juara La Liga Santander luar biasa berarti target board eh target board berarti target board yang gak tercapai itu cuma ini ya cuma apa namanya eh Copa de España yang kita gagal dapetin sisanya kita sukses berat parah tuh ya kita selalu berhasil di eh dari sisi keuangan kita juga berhasil domestic successnya kita gagal di Copa de España ya sisanya sukses brand exposure juga oke mungkin tanpa berlama-lama lagi deh disini gua bakal langsung aja dan ini kalian bisa liat ya untuk finance nya kita profit sangat besar loh 536 juta euro wow parah sih dan kita dapet 146 juta ya dari kompetisi La Liga ini gede banget kita profit segitu tapi transfer budgetnya masih ya masih segitu masih 68 gak ditambahin sama board emang oke dan disini gua bakal latih pemain-main kita dulu sebelum nanti kita menghadapi pertandingan final di Liga Champions lawan Barcelona dan kayaknya Barcelona bakal tampil all out sih ya pada saat lawan kita nanti karena mereka bener-bener harusnya nih sekarang nih di kubunya Barcelona itu lagi kesel-kesel-kesel ya karena mereka disalip sama kita di akhir-akhir terus di final ketemu sama kita pasti mereka bakal mencurahkan semua kekesalahannya di pertandingan nanti tuh di final Liga Champions tapi ya balik lagi gua gak mau kita terlalu bermain dengan ofensif karena balik lagi nih lawannya Barcelona dan gak cocok juga Atletico untuk bermain super ofensif jadi mungkin gua akan coba untuk terapin strategi yang agak bertahan tapi kalau ada kesempatan kita nyerang dan mungkin bisa langsung cetak goal ya mungkin ya gua bilang ya karena ya strategi bisa aja salah bisa aja kita gagal tapi bisa juga kita berhasil jadi apapun bisa terjadi sih oke guys ini bakal kita langsung skip aja dan ini kalian bisa lihat ya ada cutscene-nya Atletico Madrid Champions berhasil menjuara kompetisi La Liga dan ini ada kontrak yang expire ya pemain-main kita khususnya pemain Yuta Academy kayaknya mungkin beberapa nanti ada yang gua perpanjang dan ada yang gua bakal pinjemin juga kali ya ke klub lain tapi nanti dulu deh ini gua mendingan kita langsung fokus aja dulu lawan Barca sebelum nanti oke ini bentar ini Europa League udah berhasil dimenangkan oleh Chelsea ya selamat untuk Chelsea berhasil menang 3-1 atas siapa musuhnya ya dia ga dikasih tau lagi disini Inter ini dia Chelsea berhasil mengalahkan Inter luar biasa player of the competition-nya wadaw pemain Zaragoza ini serius kenapa yang dipilih Zyuba ya pemain Real Zaragoza yang oh ini gua kira di La Liga player of the competition-nya oke ini Real Madrid berhasil dapet gelar Copa de España ya setelah berhasil mengalahkan Villarreal selamat untuk Real Madrid pastinya kemudian ya ini udah sih berarti tahun ini tim asal Madrid sukses besar ya yang dimana Real Madrid berhasil menjuarai Copa de España yang padahal gua ngira yang bakal ngangkat trofi itu Real Zaragoza karena kan mereka berhasil ngalahin kita pada saat itu ya tapi ternyata Real Madrid masih bisa apa ya masih bisa dibilang tim yang hebat lah jatohnya dengan kembalinya Zidane mereka sukses meraih trofi lagi di musim pertamanya Zidane melatih kembali oke mungkin segitu aja berita yang bisa gua berikan ke kalian di sebelum pertandingan melawan Barcelona ini dan oke kita dikasih kesempatan untuk ngelatih sekali lagi pemain-pemain kita pastinya bakal gua manfaatin lah ya karena gua pengen pemain-pemain kita overall ratingnya pada naik terutama ini kayak Havertz sedikit lagi naik ke 85 mudah-mudahan abis ini dia dapet A terus naik lah kayaknya Montero gua kasih drill aja juga gapapa lagi-lagi Reguilen gua bakal terus kasih Reguilen sih karena dia naiknya cukup lambat di career mode gua ini kayak Alexander Arnold deh satu lagi gapapa biar agak mirip kayak tadi Arnold justru yang dapet A sementara Reguilen dapet C ya gua gatau kenapa sih Reguilen ini agak lambat pergerakannya tapi ya untuk seorang left back sih cukup sih overall rating 79-80 cukup sih sebenernya oke guys ini dia kita bakal langsung memasuki pertandingan terakhir kita di season ini melawan Barcelona dan ya wish milak aja lah gua nothing to lose aja apapun hasilnya pasti harus kita terima dan ini gua janji gua gak akan bermain seburuk tadi seburuk-buruknya kita ya setidaknya gak kayak tadi lah sebenernya tadi itu kita bisa main bagus tapi entah kenapa gua agak gak fokus aja ini mungkin kepikiran lawan Barca kali ya jadi ya semoga di pertandingan ini kita bisa sukses mengalahkan Barcelona tim terbaik di Eropa kita bisa melihat wajah dari pemain-main Barcelona yang mungkin beberapa diantaranya ada yang kecewa ya karena gagal untuk meraih trofi La Liga tapi beberapa diantaranya ada yang mungkin udah move on juga dan mereka lebih fokus untuk mengalahkan kita di pertandingan ini jadi apapun yang mereka pikirkan apapun yang Barcelona pikirkan kita gak usah terlalu peduliin yang penting sekarang adalah squad kita sendiri apakah kita mampu menahan gempuran Barcelona apakah kita mampu menghadapi Lionel Messi menghadapi Suarez Coutinho gua harap sih kita bisa mudah-mudahan ya karena Atletico Madrid kalian tahu kita adalah tim dengan defensif terbaik di Spanyol bahkan di dunia di Eropa juga khususnya jadi ya kita lihat aja apa hasilnya di pertandingan ini player to watch Lionel Messi entah kenapa Lionel Messi yang di nobatkan sebagai player to watch di pertandingan kali ini tapi ya apapun itu ini kita denger dulu ya anthem dari Liga Champions tenang ya 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 Oke guys itu dia Anthem dari Liga Champions sudah dilantunkan Dan ini adalah starting lineup yang diturunkan oleh Barcelona Di lini penjaga gawang ada Marc-Andre Terstegen Seperti biasa gak ada perubahan Lini belakang mereka ada Jory Alba, Umtiti, Longley, dan Semedo Di di tengah ada Arthur, Rakitic, dan Busque Lini depan mereka ada Coutinho, Suarez, dan Lionel Messi Ini adalah pertandingan hidup mati Untuk kita dan juga untuk Barcelona sih sebenarnya Karena mereka ada di ujung dimana Mereka bisa dapetin gelar atau enggak nih musim ini Sedangkan kita udah aman sebenarnya ya Udah punya gelar, terus target board juga udah terpenuhi Tinggal apakah kita bisa mencapai target yang dibikin sama gue sendiri gitu loh Ini kan target Liga Champions menang kan target gue ya ibaratnya ya Bukan target board, karena target board itu ya cuma sampai di final tadi Kalian bisa lihat Target gue ngelatih Atletico ya ini Dan Mimpi kita udah ada di depan mata Dan oke Kita langsung aja mulai ini dia pertandingan babak pertama Antara Barcelona vs Atletico Madrid Di babak final Liga Champions Bamos Atleti Oke, ayo Oke, dapet Jimenez, good Anton Griezmann Come on, Griezmann Waduh Mau kasih ke Morata tadi niatnya Terstegen Oke Mereka bermain-main di lini belakang ya Dan ini agak lucu sih Kita main di Wanda Metropolitano Tapi pake kostumnya away ya Gak seru banget gak sih Kalo menurut gue Kayak waktu Bayer Munchen lawan Chelsea aja tuh Bayer Munchen loh Yang pake kostum home Karena mereka kan bermain di kanal sendiri kan Tapi ini kita malah Dikasih kostum away Woy, bahaya itu Suarez Ampun Gila pada menit ke delapan Langsung Suarez Membuat Para supporter Atletico Madrid tertekan ya Corner kick Diambil sama sang mega bintang Lionel Messi Ada Cotinho Oke, dapet lemar Namun diambil lagi sama Messi Messi berikan ke Arthur Ada Jordi Alba Jordi Alba berikan ke Arthur Balik ke Jordi Alba lagi tuh Masih Jordi Alba berikan ke Arthur Balik ke Jordi Alba Balik lagi ke Arthur Oke Balik ke Alba lagi crossing Dapet Oh my god Tipis itu Hampir diambil sama Rakitic loh Oke Koke Ya ampun Eh dapet Nice, sabar dulu Belakang dulu belakang Belakang, belakang, belakang Belakang, belakang Gila, kita depress loh Oke, sabar dulu, sabar dulu Oblak Berikan ke The League C'mon guys It's time gitu loh It's time to Defeat Barcelona Oke Sal Berikan ke Morata Morata berikan ke Koke Waduh Tipis sih itu asli Goal kick ya Goal kick ya Bola dari Ter Stegen sekarang Oke Oke Dapet lagi pemain-main kita itu David Sabar dulu Good Jimenez The League Berikan ke Alex Teles Oke Sabar Lihat dulu pemain-mainnya Oke Good Pergerakannya sangat apik tadi Oke Morata Ya ampun Oke Long leh Berikan ke Buske Ke Arthur Coutinho Arthur Balik ke Coutinho Oke Dilewatin tadi pemain kita Dan dioper ke Luis Suarez Sekarang Bahaya nih Suarez dapet bola Berikan ke belakang dulu Oper ke Suarez lagi Jordi Alba Crossing dia Dapet ya Noblak untungnya Oke Woy Bentar 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 Sabar dulu Sabar dulu Oke Langsung Buang jauh Bola ke tengah Dapet please Arthur Berikan ke Suarez Rakitic Suarez Rakitic balik ke Suarez Lionel Messi Woy Tutup Wah bahaya Oke untung aja Ayo The League Berikan ke Koke Koke over ke Saul Oke Saul Aduh Diambil sama Buske tadi Luis Suarez Woy Dapet untungnya Alex Teles ya Parer kick Tapi buat Barca Jambil langsung oleh Coutinho Coba berikan ke tengah itu Wuh Hampir tadi Sundulannya Messi Gila kecil-kecil Tapi Nyundulnya bisa nyampe Gitu ya Messi Oke Ayo Aduh Kagak dapet lagi Coutinho Bikin ke Suarez Rakitic Coutinho Woy Oh my God Apa anda nih Barca Gila apa ya Bisa gitu loh Mereka Mereka Ball possession Ball possession Tiba-tiba Shooting Continue Itu lumayan kenceng sih Tadi shootingnya ya Dan penempatan bolanya Bagus banget Gua akuin emang Piano Black gagal Dan Gol pada menit ke 36 Dan ini adalah gol Pertamanya Coutinho loh Di Liga Champions Oke kita mulai lagi Pertandingannya guys Waduh Ini sebenernya kita udah bermain Cukup jauh lebih baik loh Daripada yang sebelumnya ya Karena sebelumnya tadi gue Ada trouble sedikit Terkait jarak Pandang gue dengan Monitor komputer Tapi sekarang ini udah Lebih better Cuma Barcelonanya Terlalu OP Masih Messi Oke dapet Koke Ayo Lemar Come on Berikan ke Saul Griezmann dapet itu Yes Ya ampun Untiti Arthur Messi Berikan ke belakang Oke Otak atik bola masih Semedo Oh Gak dapet lagi Koke Arthur Coutinho Dapet please Jordi Alba Ini ball possession Mereka mau nguasain berapa sih Kagak dikasih Kagak dikasih gue nih bolanya Ketich Messi Coutinho Jangan kasih ruang sih Oke good Tomas Tomas Counter attack Bisa kita Morata Come on Berikan ke Griezmann Dapet itu Ayo Tom Griezmann Dapet please Nice Come on Griezmann Sabar dulu Sabar dulu Ya ampun Berhasil di blok tadi ya Dan corner kick Buat kill ini Harus kita manfaatin Oke Come on Morata Ya Oke Half time Dan Skor sementara 1-0 Untuk Barcelona Gol dicetak oleh Filipe Coutinho Tadi di menit ke 36 Guys Ini Padahal kita main di kandang ya Jujur ya Tapi Atmosfernya kok Gak kayak kita main di kandang ya Gak seru banget sih Viva nih Sumpah Harusnya kita pake Kostum Home sih Aduh Ini kolom komen Pasti rame lagi nih Protes mulu lu bang Aduh Barsa Barsa Oke yuk Kita lanjut lagi pertaniannya Dapet Woy Potinho Lolos Dia Bahaya Woy Potinho Berikan ke Jordi Alba Jordi Alba crossing Dapet untungnya Oke Yuk Saul Dapet bola Come on Oke Masih dribbling Saul Oke Good Alex Teles Berikan ke Koke Griezmann lari itu Nice Anton Griezmann Come on Aduh Dapet Suarez Coutinho disana Mundur 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 Dilipe Coutinho Coutinho coba untuk crossing Dapet Jimenez Oke yuk Kanter bisa ini Kosong itu lemar Good Come on Thomas lemar Ayo Thomas lemar Eh Buset kenceng amat itu Pemain Barcelona nya Lemar Waduh Oke berhasil disave oleh Terstegen Connor kick buat kita David Neres Dapet Sabar Sabar Dapet Jimenez Berikan ke Arias Arias berikan ke Saul Saul berikan ke Aduh Oke dapet lagi Waduh Woy Messi disana Deli kejar please Ayo Messi crossing Dapet Jimenez Oke lemar Coba berikan ke Griezmann Griezmann over ke David Neres Alvin Neres Berikan ke Siapa tuh Oke berikan ke Alex LES Ayo Ya ampun Out Ya enggak lah Oke dapet lemar Tapi Lempar ke dalam buat mereka Ya Quotinya digantiin Sama Dembele Oke Oke Ini mungkin bentar lagi Kita bakal ganti Formasi sih Kayaknya Waduh Gila Messi Woy Messi lolos Aduh Messi dapet bola lagi Oke keluar untungnya Untung sandung tadi Messi nya Oke dapet Oke Saul Griezmann Kosong itu Morata Ayo Ayo Morata Wah Gila Long leg Quot banget Ambil Nice Gak pelanggaran lah Ngopernya kok kayak gitu Dah Oke Untung aja Sabar dulu Sabar dulu Woy Ambil Deli Kartu kuning Buat mati sedelik Dan gue coba ganti Pemain dulu disini Bentar ya 20 menit lagi guys Oke Gelson Martins Masuk deh Costa Masuk Gantiin Morata Dan Safik Masuk deh Gantiin Jimenez Gila nih Messi Ini parah sih Oke Ball position Semakin Mendekati kita 49% Oke Dapet Saul Ayo Griezmann Lari dong Lari Waduh Di tackle Sergio Dapet Saul Good job Ayo Ayo Griezmann Lari Lari Griezmann Lari Ya ampun Osman Dembele 15 menit Lagi guys Oke Suarez Digantiin Sama Siapa tuh Siapa sih tuh Oh Ruiz Dembele Crossing Dapet Safik Oke Sal Rakitic Buske Waduh Di Mario Udah masuk ya Arthur Woy Dembele Wah Bahaya banget Sih Waduh Ayo Ayo Kanter Kanter Bisa Please Dapet Yes Dapet Sit Ya ampun Apa Apa dah pelanggaran Ayo Ayo Woy Oke Untung aja Ya noblak Serangan dari belakang langsung Ayo guys Please Griezmann Johnson 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 Martins Diego Costa Kosong itu Santiago Arias Balik ke Koke Please Oke Koke Berikan ke tengah Ada Griezmann Oh my god Oh my god Oh my god Itu gua udah yakin banget 99% masuk sih Ya ampun Ya ampun Oke 4 menit lagi ya Arthur Abel Ruiz Dapet lagi tuh pemain-main kita Gila gak Kita bermain semakin bagus ini Costa Gak juga sih Waduh Dembele Dapet Arthur Dapet lagi Good Ayo kosong Woy Woy Umtiti Sabar dong Main Buset Main tuh Gragas banget sih Pada Heran gua Waduh Gimari ya Oke dapet Ya abis nih Kayaknya Oke guys Kita kalah Ah Sorry banget Sorry banget Sorry banget Sekali lagi gua minta maaf ya Aduh Kita gagal Untuk mendapatkan Gelar Liga Champions Pertama kita Gelar yang mungkin Satu-satunya Bisa kita dapet Dan kita mungkin Bisa ngangkat trofi ini Di Hadapan pendukung kita sendiri Tapi Tapi dari tadi Juga udah gua bilang sih Pada saat Gua Atau pemain kita Masuk ke lapangan Itu atmosfernya Gak kayak Rumah kita sendiri Guys Ini jatuhnya Sama aja Kita Kayak bertandang Loh Padahal ini kita mainnya Di Wanda Metropolitano Harusnya Viva 19 Itu bisa Men-setting Itu kayak Walaupun kita mainnya Tandang Tapi atmosfernya Tetep atmosfer Atletico Madrid Harusnya Tapi apapun itu Selamat Untuk Barcelona Ya Dan Kayak gua masih Agak speakless Sebenernya Gua kalo udah kayak gini tuh Jadi teringat Perjuangan kita Kemarin ya Kita berhasil Comeback Lawan Juventus Terutama Terus Kita juga comeback Sebelumnya itu Lawan Siapa ya Aes Roma ya Bahkan ya Tapi di final Kita Lagi-lagi Masih belum bisa Untuk mengalahkan Tim sekelas Barcelona Tiga Pertemuan Beruntun Dan tiga-tiganya Kita Gak bisa menang Lawan Barcelona Berarti ya Emang walaupun Secara statistik Kita Berhasil Memenangkan La Liga Ibarat ya Kita berhasil Jadi yang terbaik Di Spanyol Tapi kita Belum tentu Jadi yang terbaik Di Eropa Karena Ya Barcelona lah Juaranya Dan ini mungkin Udah gelar Ke berapanya mereka Udah banyak banget kan Gelar Liga Champions Barca tuh Udah Udah gak terhitung lah Hampir mirip Kayak Real Madrid Mungkin ya Gak mirip banget sih Tapi Setidaknya Jauh lebih banyak lah Dari Tim-tim lainnya Di La Liga Selain Real Madrid Khususnya Itu sih Tadi tuh Aduh Goalnya Coutinho Ampun Tadi tuh Sampai Jimenez Sliding tackle Gak kena Oblak Gak nyampe Parah banget sih Ini Tadi Serangan dari Thomas Lemar ya Yang dia masuk ke Kotak penalti Tapi Ter Stegen Masih Sangat sigap Untuk menepis Sempakannya Lemar Dan ini Gue saking kesalnya Akhirnya Messi Gue tackle Dan Menghasilkan Kartu kuning Untuk Patis The League Ini juga Salah satu Pulau yang terbaik Kita mungkin Di Pertandingan kali ini Yang Gagal Dimanfaatkan oleh Griezmann Kalian bisa lihat lah Ekspresi gue Sekesal apa ya Yang melihat peluang Sebegitu Terbukanya Tapi gagal Ya balik lagi Kalau emang Kita belum bisa Cetak gol Ya emang Gak bakal gol sih Apa yang gue Pernah bilang sebelumnya ya Kalau emang Belum jodohnya gol Ya belum dikasih Oke lah Dalam sepak bola itu Kalah dan wajar itu Eh kalah dan wajar Kalah dan menang itu Wajar ya Jadi kita harus terima Apapun hasil akhirnya Sisi positifnya Ball position kita Gak begitu jauh Sekarang dengan Barcelona Kita tadi Sukses melancarkan Berbagai serangan Bahkan total shots Kita sama Barca Cuma beda 1 loh Barca 6 Kita 5 Shot on target Mereka 3 Kita 2 Ball position beda tipis Total tackle Kita jauh lebih efektif Lebih banyak Tapi pelanggarannya Juga lebih banyak ya Corner saya imbang Shot akurasinya 50-40 Pass akurasinya 90-80 Ini basically emang Emang kedua Tim ini adalah Yang terbaik Di Eropa sih Udah Walaupun endingnya Kita gak dapet apa-apa Di kompetisi Eropa Emang itulah Risikonya runner up Tuh gitu ya Jadi mendingan Menangin trofi Eropa League Gak sih Jatohnya Dibandingkan kita Bermain di Liga Champions Sampai final Tapi di final gagal Itu jatohnya Jauh lebih nyesek loh Dibandingkan Kita cuma menang Trophy Eropa League Itu Jauh lebih Ngena Ini apa namanya Rasanya tuh Jauh lebih ngena Pada saat Kita kalah Di Final Liga Champions Oke Ya mau gimana lagi Kalah Tetaplah kalah Selamat untuk Barcelona Dan selamat untuk kalian Para fans Barcelona Di luar sana Silahkan merayakan gelar ini Bersama teman-teman kalian Dan Ya pastinya Atlético Madrid Bakal Berbenah Semoga musim depan Adalah musimnya kita ya Semoga musim depan Kita berhasil Mendapatkan si Trophy Kuping besar ini Liga Champions Ini adalah hasil Akhirnya Winner Congratulations FC Barcelona 1-0 Atlético Madrid Oke Ya setidaknya Di La Liga Kita juara sih Udah itu aja Gue mah Gue udah gak Udah Gak bisa ngomong apa-apa lagi Toh tadi kita juga nyerang Udah semaksimal mungkin Tapi Emang belum Waktunya cetak gol Mau gimana Dan Yaudah Kita kalah Dan target board Tadi juga udah gue bilang Semua udah Kita checklist Udah tercapai Kecuali ini Copa de España Tadi ya Itu doang Sisanya berhasil kita Untuk turnamen price money 15 juta Kita dapet Dari Kompetisi Liga Champions Dan ini top skornya Luis Suarez Selamat untuk Suarez Suarez dan Coutinho ya Saling balap-balapan Griezmann ada di peringkat ketiga Dengan 17 gol Kemudian Untuk Top assistnya Disini Luka Modric Dari Real Madrid Sisanya ada Koke Waduh Koke padahal sama tuh ya Total assistnya Tapi Peringkat satunya Modric Oke mungkin segitu aja dulu kali ya Episode kali ini guys Kesimpulannya Di season pertama ini Kita cukup Berhasil Sebenernya Berhasil menjuarai La Liga Itu adalah target utama Board Di musim ini Dan kita juga Berhasil Mencapai Final Liga Champions Itu juga salah satu target Board Tapi satu hal Kita gagal di Copa de España ya Di Financial Juga kita tadi berhasil Sukses Dan yaudah Kita cuma gagal Di Copa de España doang Sebenernya Walaupun tadi itu Kita kalah di Liga Champions Tapi Ovisialnya itu Kita cuma gagal Di Copa de España doang Oke Udah sih segitu aja ya Episode kali ini guys Makasih sekali lagi Buat semua yang udah nonton Feel free to comment Bisa kalian tulis Di kolom komen di bawah Gimana Hasil kita di season pertama ini Nanti bakal Gue Kumpulin Komen-komen dari kalian Dan akan Gue bahas Di episode Yang berikutnya Untuk Sekalian evaluasi Akhir musim lah ya Oke guys Mungkin segitu aja dulu Video kali ini Makasih sekali buat semua yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Dan di share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk subscribe juga Buat yang belum See ya guys on the next video Goodbye Thank you guys Vamos Atleti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax